salam rahayus telurku dimanapun berada bagi teman-teman yang punya problem punya gendala kotoran kelangenannya itu selalu mengotori cepuk minum atau cepuk pakan di pagi hari ini seperti yang nampak di kamera ini ya menurut saya ini yang saya sampaikan ini bisa mudah-mudahan menjadi solusi itu saya kembali mengulas apa yang disampaikan oleh sahabat kita di kolom komentar beberapa waktu yang lalu solusi ketika burung kelangenan kita ini cenderung suka mengikuti cepuknya pada waktu tidur itu dengan cara menyediakan cepuk minum atau cepuk pakan tambahan kalau ini kan dia cenderung mengikuti cepuk air minumnya di meskipun sudah kita uji coba pindah kita geser posisi kemudian kita taruh di bawah tapi tetap saja dia mengikut tidurnya itu mengikut cepuk air minum ini yang berimbas pada keruhnya cepuk air minum ini ya ini keruh karena kotoran yang dia keluarkan saat tidur di malam hari dan ini akhirnya saya taruh cepuk air minum cadangan di sini nah ini bisa menjadi solusi untuk teman-teman yang kiranya burung kelangenannya itu berberi laku seperti yang sudah saya jelaskan tadi ini juga bisa kita terapkan ketika itu terjadi pada cepuk makannya ya nah ini dia ini kadang-kadang juga berada di cepuk pakan ini tinggal ditaruh tambahan cadangan cepuk pakannya supaya cepuk pakan yang di dalam sangkar ini tersedia yang versi bersihnya begitu ya teman-teman selamat menikmati